Oke bahas BMW 840i Grand Cupy LCI kali ini ya kalau yang di gas itu yang Cupy kali ini yang Grand Cupy dan ini yang LCI kunci kayak gini dia dapat display key sebetulnya kalau beli mobil ini tapi itu kunci sarapnya sini dia dapat display kemudian ini soft touch ini dia BMW left cockpit untuk informasinya ini bisa diganti-ganti dia ada trip kemudian ini spot display gravity meter multimedia dia kosong disini dan ini untuk sistem konsumsi BBM dan kembali lagi ada indikator suhu mesin bensin dan total order serta jam untuk mode berkendara bisa ganti-ganti ya dengan mengikuti juga nih sport yang comfort Eco Pro dan ini adaptif yang adaptif kayak comfort ya tadi semua dari tombol sini ya BC ya buat komputer Heightbeam sudah auto disini ini untuk Heightbeam juga dari tombol ini dari saklar ini lengkap juga pedal shift untuk menurunkan di kanan sini ada saklar wiper ya wiper sudah auto disini nah itu dan dia juga wiper sudah intermittent variable lengkap juga dengan pedal shift untuk menaikkan untuk setir disini dia ada untuk audio sting switch ya sama bluetooth telepon nih sini kemudian di sebelah kiri kanan yang masih ada sudah dapat adaptive course control sama lain keeping assist pengaturan setir telepeleskopik lengkap dari tuas elektrik di belakang sini karena dia trimnya M Sport Pro dia dikasih tadi juga emblem M kalau yang pre-LCI kan M teknik ya oke lanjut disini dapat mid speaker ya dan dia audionya harus dari Bower Wilkins untuk head unit ya address 7 ya masih ya di LCI ini sini dia ada info berkendara data perjalanan data perjalanan sport display aliran energi status kendaraan nah ini TPMS level oli mesin mesin pesan ciri kontrol keperluan servis pengingatnya ada disini semua ini nggak ada ya no volts karena mobilnya sehat Hai untuk pengaturan nah ini macam-macam ya pengaturan umum tanggal satuan unit bahasa dan lain-lain mode berkendara sport dia komponennya bisa diatur sendiri-sendiri ekopro komponen bisa diatur diatur disini bisa direset juga penerangan luar one-test-turn signal fungsi bantu pengemudi nah ini kamar sama peringatan ya sudah ada intelligent safety ya shortcutnya dari sini juga peringatan bantuan something dia bisa intervensi juga bantuan kemudi nah nih bantuan pinta jalur parking manuver ada paka asis juga seperti ini bisa parkir sendiri ya feedback roda pengemudi feedback setir maksudnya gitarannya intensitasnya bisa diatur seperti itu display displaynya ini maksudnya akses pintu spion juga sudah auto-folding penderangan interior nah ini di bor Wilkins nya juga ada ambient lightnya bisa dimati hidupin nah ini warnanya untuk ambient lightnya bisa diatur kecerahan juga bisa diatur atau diredupkan otomatis waktu malam suhu nah nih disini pemenang kursi dari dudukan atau senderan bisa diatur juga depan belakang nah ini ada dimatian jisat juga terus pemukerangan kunci oke profil pengemudi standar aplikasi dia ada Android Auto sama Apple CarPlay wireless juga dan dia nih touchscreen ya ini widget-widgetnya oke lanjut nih intelligent safety kembali ke yang tadi bisa dinyalain semua individual komponennya diatur apa aja yang kita mau mati hidupin atau ini mati semua nah ini komponen-komponen yang tadi ya hasrat seketika ikut beda nyut kisi-kisi AC bisa dibuka tutup untuk AC disini nah masih pakai tombol fisik ya belum menyatu di layar dual zone kiri-kiri keren bisa setelah sendiri fan speed juga sendiri-sendiri seperti ini dia nyampe di angka 28 ya untuk terpanasnya untuk terdinginnya ada di 16 seperti itu kemudian arus semburan juga sendiri-sendiri angka sampai ke defogger kaca depan autonya juga sendiri-sendiri open close air digital sudah elektris ini untuk maksimalin AC front sama rear defogger juga ada sendiri-sendiri cooler sama heaters juga dapat ya disini ya nah ini keluar di iDrive-nya begitu juga nih sebelah kiri nah itu lengkap di bawah nih ada preset untuk iDrive-nya ini untuk radio ada shortcut volume disini ketika diputar tombol fold-nya tulisannya stay ya dan ini untuk pemaju mundurin lagu di bawah ini tepat penyimpanannya ada lampunya ini untuk wireless charger ada dua buah cup holder disini lengkap dengan power outlet ini dia transmisinya 8 percepatan bentuknya kristal pengen dipencet disini ada stabilitas kontrol kamera kemudian dapat juga faktronik ya disini lengkap dengan reversing asisten tombol instastopnya juga kristal dan ini ada instastop ini mode baktendara yang tadi ada adaptif juga park brake sudah elektrik dengan auto hold yang ini untuk iDrive-nya pakai rotary wheel ya dial oke armrest empuk dibuka ada tempat penyimpanan lapis karet dengan lampu lengkap dengan USB-nya untuk ngecas serta power outlet lagi di bawah seatbelt disini dengan corak M dan dia fix ya headrest disini adjustable elektris ini dia joknya bahannya kulit leg support bisa dipanjangkan secara manual disini laci bisa dikunci membuka sudah soft opening dengan lapisan blue dulu ya di atas ini juga soft touch bahannya dengan jahitan-jahitan asli pilar hitam lengkap dengan airbag handgrip gak ada visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder untuk sunroof di atas ini ya ini tuh ini kacanya ini pembuka maksimal untuk lampu disini untuk salah satu atau dua-duanya ini untuk sunroof belakang juga bisa jadi disini spion tengah frameless atau dimming visor kanan sama lengkap dengan vanity mirror dan lampu juga untuk handgrip gak dikasih disini kaca dia auto down disepion ada segitiga untuk blind spot monitoring dan auto up lengkap dengan sensor jepit kaca satu lapis ya sekarang kita lihat ke exteriornya untuk exterior ini ketebalan pintu dan ini layoutnya untuk bahan di atas ini soft touch di panel soft touch armrest soft touch bahkan sampai ke bawah sini juga soft touch ini ada speaker dari warwilkin door handresilver lengkap dengan power door lock dan memory seat 2 ini juga speaker ya di bawah sini sudah active mirror atkri track power window all auto lengkap dengan charge seat dan sun seat belakang di bawah ada pembuka bagasi ambient light juga sampai di bawah sini lengkap dengan bottle holder dan door pocket lampu di pintu di bawah sini ya putih scarf plate dengan emblem M pengaturan jok disini elektris elektrisnya juga bisa naik turun lombar support 4 arah serta seat bolster di bawah sini apar ya transmisi matic dengan footrest di pojok pedal gasnya model organ ini untuk buka kap mesin tarik dua kali ya ini bahan soft touch untuk lampu disini sudah auto headlampnya lengkap sama fog lamp belakang juga disini ini lampu opar kiri-kiri kanan lampu darurat sama dimer kisih-kisih AC bisa dibuka tutup bahan sini juga soft touch untuk bunyi klakson demikian bunyi nya kita coba menyalakan lampunya masuk ke akses smart keys yang di alurnya saya juga ada di spion kamera 360 dari pojok spion ini emblemnya M karena dia M Sport Pro untuk jarak dari fender kita coba aja ukur 185 mili akan ada orang di dalam untuk velg tonton polis ya model akar gini kalau yang pre-LCI dia lurus ke luar kalau yang ini dia masuk ke dalam kalipernya dari M juga untuk ban pakai P0 disini profilnya 285-35-R20 di sini ada corner sensor lampu BMW laser lampu utamanya 2 buah LED proyektor yang diagonal itu adalah DRL disini juga ada corner light untuk grill dia jadi hitam ya di LCA ini dan di bawah sini juga ada carbon kamera 360 ada di tengah kidney grill untuk mesin 3000 cc ya 6 silinder disini twin power turbo pembukaan sudah hidrolis dan sudah dikasih perdam juga disini juga ada strut bar supaya chassisnya makin rigid oke saya tutup dulu ah saya pakai earphone nah ini sendnya udah tipian atas ini send depan setelah roll di LCA ini banyak yang chrome-chrome dijadikan dark chrome ya termasuk indolainnya masuk di depan sini juga ada akses smart key dia frameless pintu depan sini juga dapet 2 memory sheet lengkap dengan power door locknya ini pengaturan juga elektris ya lengkap sama persis kayak sebelah kiri sebelah driver dan sudah ada tombol langsung untuk maintain edifisi penumpang depan tampilan tersebut diisi penumpang depan di belakang juga ada akses smart key di tiap pintu sama lampu ini ketebelannya dan ini layoutnya yang di belakang ini bahannya soft touch armrest panel juga soft touch yang di bawahnya juga soft touch di sini dia dapet ambient light twitter dan speaker dari warwilkins tur-handre silver di sini powerwilnya juga auto ya bahkan bisa ada sunsetnya juga nah itu sunset juga elektris ini kacanya pembukaannya udah habis ngelentangnya udah gak kepentok kaca lagi bahkan di sini kita juga bisa atur sunset yang samping nah itu termasuk sunroof belakang sama sunset belakang semua dari sini di bawah sini ada door pocket lampu di pintu juga masih ada tapi catoknya ngumpet di sini oke sekarang kita coba masuk maju mundurnya headrest dari tombol sampai sini ya di dalam sini lega ada display pocket di sini formatnya 2 plus 2 ada kisi-kisi AC bisa dibuka tutup lengkap dengan 2 buah USB-C untuk ngecas dan tempat penyimpanannya di AC kuat sun ya di belakang sini juga bisa suhu udara sendiri cuma fan speednya gabung sama arah semburannya tapi tetep auto untuk seat back pocket juga ada di sisi kanan kita pilih di kabin depannya nah itu di sini dapet hand grip mudah red track dengan hook kanan dan kiri dapet hook semua di pilar ada airbag seat belt 3 titik lapit atau tutup cover headrest di sini fix di belakang dapet speaker juga sama top data dari asofix yang tengah ini bisa di lipat ya posisi 20 nya ini tuh untuk ambil barang ke belakang dan dapet juga cup holder sama armrest lengkap dengan tempat penyimpanan lapis blue draw ini tuh cuma di belakang sini enggak kayak seri 7 bisa di atok kereban ya ini fix kita coba aja ukur sudah 94,8 derajat di atas 90 derajat udah cukup nyaman oke ini lewat di dotin belakang dan kita lihat ke bagasinya disini ada ambil barat juga ya disisi lampu sini nyorotnya di atas nah itu penumpang tengah seat beltnya juga 3 titik dan ini asofixnya yang belakang disini cakram juga tentunya untuk yang di belakang sini 275 per 30 ring 20 ya tali pernya juga dari M oke di belakang ada M stop lamp sama red fogger untuk stop lamp LED bar saya ini yang LED pen atas dan enaknya lagi fog lamp belakangnya itu enggak cuma kanan lengkap ya kiri dan kanan jadi enggak jomplang dan di bawah sini dia ada 6 corner sensor reflektor serta diffuser di belakang ini juga dia serat carbon ya ini bawahnya ini framing lalpotnya dia juga menyatu ya sama serat carbonnya dari ujung ke ujung ini diffusernya yang paling keren nih lampu belakang sudah LED sama dapat kamera mundur karena kamera 360 ya kita coba buka bagasinya tangkai bagasi sudah tertutup cover di sebelah kiri ada lampu bagasi ini first aid kit ini untuk lipat ini untuk lipat jok di depan untuk bawah barang yang panjang dapat lampu bagasi juga di tengah serta di kanan ini tempat punya model jaring ya di bawah udah enggak ada tempat penampak apa-apa lagi dan ini masih ada bibirnya nih jadi barang harus diangkat tapi selalu didorong untuk penutupan dari tombolnya langsung ini emblemnya 840i dan ini termen di belakang set of roll ya tuh tangki sebelah kanan ya dia mau udah pencet dia ada tulisannya mintanya Roland 95 minimal 91 ini ada kerucutnya juga bisa di taruh di tangkainya sini supaya dia enggak keleren akhirnya melukai body di sebelah kanan dia ada akses mati juga tombol di door trim juga sama lengkapnya kita coba lihat pelipatannya kembali ke depan dia mati semua ya dan ini tampilan dari kabin belakang kondisi bangkut terlipat kondisi maksimal untuk menyebut barang ini lihat dari door trim depan kita dimatikan dia enggak langsung mati otomatis nanti kalau pintu tertutup ya dan di kunci ketika di kunci itu span sudah otomatis terlipat yang sudah auto folding head unit sama internal cluster juga baru mati ketika dibuka span juga terbuka ketika tombol unlock ditahan span kebuka sanders terbuka dan semua kaca juga terbuka ketika tombol lock ditahan kebalikannya span ketutup jendela ketutup sampai sanders juga ketutup nah itu untuk bagasi kita coba kita coba klik sensornya susah pakai ini aja nah itu nutupnya juga bisa dari kuncinya tapi harus kalau BMW harus ditahan dia kalau enggak dia berhenti oke terima kasih udah nonton video saya mengenai BMW 840i Grand Coupe BMW M Sport Pro LCI harga dan nomor telefon kontak martinya cek kolom deskripsinya oke sekian